Lagi sibuk-sibuknya warga negara Indonesia, netizen-netizen Indonesia memperbincangkan Punya anak atau tidak punya anak, atau disebut child free Lagi viral-viralnya juga Jadi, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik ini Apakah kalian setuju tidak punya anak jika menikah, atau punya anak jika nanti menikah Simak terus video ini, kita akan lebih dalam lagi Karena lagi viral di media sosial, ada satu wanita yang membuat mungkin status di twitter, entah di facebook gitu Saya lupa, yang penting di media sosial dia bilang Salah satu rahasia untuk menjaga anti-aging, atau disebut juga untuk menjaga awet muda Dengan cara tidak punya anak, atau bisa kita bilang tidak hamil, atau tidak melahirkan anak gitu Mungkin dia belum menikah, atau sudah menikah saya nggak tahu juga ya Walaupun dia sudah menikah, tapi dia nggak mau punya anak Atau disebut dengan child free Dengan punya anak, dia mengatakan, atau banyak juga sih orang yang mengatakan Kalau kita punya anak nanti jadi tua, jadi keriput, buat stres, ribet ngurus anak gitu Jadi, kita fokusnya di video kali ini membahas kata kuncinya adalah awet muda, atau anti-aging Memang secara biologis, kalau kita sudah menikah, atau ini khususnya perempuan ya, sudah melahirkan Itu banyak sel-sel di dalam tubuh rusak Itu makibatkan ada yang makin gemuk lah, ada yang jerawatan lah, ada yang kelihatan little issue lah gitu Ya, sudah otomatis gitu Tapi, kebanyakan, ada juga sih gitu, sudah umurnya tua Tapi, karena dia jago merawat diri, dia hampir semuran namanya sama putrinya, ada juga gitu Ibu-ibu ini yang sudah married, sudah anak gadis, tapi dia masih semuran dengan anak gadis di luar sana Itu karena apa? Karena dia pintar merawat diri Dan ada juga, memang secara metabolisme tubuh, atau secara biologis, dia punya hormon atau kelebihan Sebuah kelebihan gitu, dia walaupun udah tua, tapi dia tetap awet muda, ada juga Tapi, kita berbicara pada umumnya rata-rata Ketika sudah melahirkan, sudah punya baby Itu memang banyak sel yang rusak menjadi tua, cepat tua Lain lagi stres, memikirkan anak, biayanya Iya kan, ribet, repot, segala macam Itu yang membuat sebenarnya tekanan-tekanan itu Secara psikologis membuat kita cepat tua, itu sebenarnya Kalau misalnya dibilang rahasia awet muda, anti-aging, tidak punya anak Itu bukan utamanya, bukan Bukan itu utamanya Ada kok yang menikah yang seperti bilang Ada yang menikah sudah punya gadis tetap awet muda gitu Dengan cara treatment atau perawatan Jangan dibilang lagi ada cewek yang jelek, cowok yang jelek, gak ada Yang ada itu, kita cewek atau cowok miskin, gak ada duit Kalau ada duit, saya yakin kalian akan glowing Benar kan, kalau ada duit pasti kalian cantik, jamin deh Banyak variannya sih, ada juga memang di kampung saya dia punya duit Lahan sawitnya ribuan hektare Tapi dia gak mau lakukan perawatan Ya, salah dia juga Intinya kita fokus ke take action Take action Ada juga di kampung gak punya duit, hidup sederhana Dia jago perawatan, makanan sayur, yang natural gitu Ada juga, jadi kita fokusnya bagaimana tips atau cara take action langsung gitu Langsung beraksi, gimana treatment Kalau anda punya uang, perawatan lah Ini tips-tipsnya Lifestyle perlu dijaga Pola makan, yang baik Istirahat yang cukup, istirahat yang baik Olahraga, yang bagus juga teratur Oke Kemudian dunia pekerjaan Kalau kalian yang kena sering matahari ke ladang Ya keriput juga Tua juga, ya kan Hitam juga Makanya tergantung lingkungannya, pekerjaannya Gitu Kemudian jaga stressnya, buat seimbang Tetap happy lah gitu Kalau ini udah kalian laksanakan Jamin pasti bawahnya happy Ini kan udah 4 atau 5, tambah 1 lagi Rajin ibadah Yang terakhir lah itu ya kan Ini tips-tips lah Saya ulang ya Yang pertama Lifestyle, yang termasuk lifestyle dalamnya Jaga pola makan Pasti alamat sempurna Termasuk banyak minum air putih, sayur, dan buah gitu Kemudian Pola istirahat Minimal 8 jam lah kurang lebih Ya kan Kemudian olahraga Ya harus tetap jaga, stabil Ya kan Kemudian nih tempat kerja kalian Ya kalau kalian kena panas setiap hari ke ladang Ya kan Ngombak balik ke sawah Ya hitam juga Jelek juga Kemudian Perawatan penting Treatment Kalau kalian punya uang Pergi perawatan Ya kan Apa facial Scrub Body scrub Segala macam Masker Yang terakhir Jaga stress kalian Jangan banyak stress Jangan banyak tertekan batin Yang terakhir lagi Sering-sering ibadah Banyak doa Ya kan Menghadap sama Tuhan Nah itu tipsnya untuk Menjaga awet muda Nah kalau kalian yang nonton video ini Lihat visiku Lihat wajahku Coba tebak Umurku berapa sekarang Coba Silahkan tulis di kolom komentar Tebak umurku berapa sekarang Aku tunggu komentar kalian Oke Cukup demikian video kali ini Tentang bahas anti-aging Atau Cara menjaga awet muda Karena lagi viral Makanya ini aku up videonya Aku sama Lusi Labang Salam dari Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia Thank you